Intro Hai anak-anak, kali ini disurut akan mengajarkan kalian bagaimana menulis huruf kapital. Kapan huruf kapital digunakan? Huruf kapital kita gunakan pada awal kalimat, seperti contoh kalimat di bawah ini. Kakak sedang menulis. Huruf K pada kata kakak menggunakan huruf kapital. Perhatikan kalimat yang kedua. Siapa yang suka menulis? Huruf S pada kata siapa juga menggunakan huruf kapital. Huruf kapital kita gunakan juga pada nama orang, seperti contoh di bawah ini. Kemarin, Chandra sakit. Huruf C pada kata Chandra yang merupakan nama orang juga menggunakan huruf kapital. Perhatikan kalimat kedua. Di stasiun, Marvel naik kereta. Huruf M pada kata Marvel juga menggunakan huruf kapital. Kata Chandra dan Marvel merupakan nama orang. Meskipun berada di tengah-tengah kalimat, menggunakan huruf kapital. Kemudian, huruf kapital juga kita gunakan pada nama negara, kota, dan agama. Perhatikan beberapa contoh nama negara di bawah ini. Juga menggunakan huruf kapital. Demikian juga nama kota dan agama. Huruf kapital juga kita gunakan pada nama bulan dan nama hari. Perhatikan nama-nama bulan yang tertulis di bawah ini. Setiap awal kata menggunakan huruf kapital. Demikian juga dengan nama-nama hari. Yang berikutnya, huruf kapital juga kita gunakan pada nama suku. Seperti nama-nama suku yang ada di bawah ini. Juga nama tempat. Misalnya, Pulau Bali, Sungai Ciliwung, Pasar Johar, Gunung Merapi. Perhatikan penggunaan huruf kapital pada nama-nama tempat di bawah ini. Demikian juga ketika kita menulis untuk sebutan Tuhan, Allah, Alkitab, Al-Quran, Injil, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, itu adalah contoh-contoh penggunaan huruf kapital yang perlu kalian pelajari. Terima kasih kalian sudah memperhatikan pelajaran kali ini. Sampai jumpa!